Kendaraan lapis baja atau tank Israel terlihat melintas di perbatasan Israel-Gaza. Sejumlah kendaraan tempur itu tampak menerobos pagar sebuah perbatasan. Selain itu, ada banyak juga kendaraan tempur yang tampak bersiaga di sebuah area terbuka. Tak hanya kendaraan tempur, area terbuka itu juga dipenuhi sejumlah pasukan Israel. Momen itu terjadi pada Rabu 8 November 2023. Israel juga merilis sebuah rekaman yang menunjukkan keberadaan pasukannya di dalam jalur Gaza. Sejumlah tentara itu tampak siap melancarkan pelurunya dari dalam rumah yang kosong. Para tentara itu juga berupaya menghancurkan terowongan yang dibangun oleh kelompok Hamas. Pasukan Israel disebut telah bertempur di bagian dalam wilayah Palestina. Kini wilayah utara sekitar kota Gaza menjadi pusat sasaran gemburan bom-bom Israel. Terlihat kepulan asap masih memunggung ke langit dari sela-sela gedung di Gaza. Serangan dari Israel telah membuat lebih dari 70 persen penduduk Gaza meninggalkan rumah mereka. Sejumlah penduduk memilih mengungsi ke wilayah selatan. Namun wilayah selatan yang makin padat tak mengurangi penderitaan para penduduk Gaza. Sebelumnya Israel telah dikecam untuk melakukan genjatan senjata. Namun Israel menolak usulan tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menilai genjatan senjata menandakan pihaknya menyerah dari Hamas. Israel juga menolak usulan Amerika Serikat untuk melakukan jeda kemanusiaan. Jeda itu dimaksudkan untuk memberi ruang bagi bantuan kemanusiaan masuk ke wilayah Gaza. Di tengah isu genjatan senjata itu, Israel masih melancarkan serangannya. Kini Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan, jumlah korban tewas telah melampaui 10.000 warga Palestina. Terima kasih telah menonton!